Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara terbaru untuk membuat akun Paypal di HP Android ya sampai saat ini banyak sekali situs ataupun belanja online yang masih menggunakan sistem pembayaran menggunakan mata uang Paypal ya langsung saja selanjutnya videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe lebih dahulu terima kasih oke kita lanjutkan untuk membuat akun Paypal kalian bisa melakukannya melalui browser internet ataupun langsung menggunakan aplikasi yang bisa didownload di Google Playstore yaitu aplikasi Paypal Mobile ya sekarang saya contohkan untuk membuat akun Paypal menggunakan browser internet pertama kita kunjungi dulu untuk situs Paypalnya yaitu paypal.com berikutnya silahkan kalian siapkan untuk alamat email dan juga nomor telepon yang aktif ya langsung saja disini kita pilih daftar sekarang kemudian kita pilih rekening pribadi kemudian berikutnya nah disini kita pilih lagi untuk jenis rekening pribadinya disini kita berperan sebagai apa ya pembeli online penjual ataupun kedua hal di atas disini kita pilih saja kedua hal di atas kemudian berikutnya berikutnya sekarang kita masukkan untuk nomor HP kita ya tentunya harus yang aktif karena nantinya akan menerima kode verifikasi kemudian pilih berikutnya kemudian masukkan kode yang dikirimkan ke nomor telepon kita jika sudah kemudian disini kita isi semua kolom yang wajib diisi seperti alamat email nama depan nama belakang kemudian sandi kita buat juga nah pastikan email kalian harus aktif karena nantinya akan menerima kode verifikasi ya seperti ini untuk contohnya alamat email nama depan nama belakang serta buat password yang rumit terdiri dari kombinasi nomor dan juga huruf ya kalau misalnya nama kalian ternyata nggak punya nama belakang misalnya nama kalian soleh saja maka disini cukup kalian tambahkan no last name atau tanpa nama belakang bagusnya pakai bahasa Inggris saja ya nah seperti ini no last name kalau misalnya kalian nggak punya nama belakang kemudian pastikan untuk nama yang kalian tuliskan sesuai dengan nama yang ada di buku rekening bank kalau ada perbedaan nantinya ada bermasalah ketika kalian menerima pembayaran oke jika sudah kemudian pilih berikutnya kemudian pada kolom berikutnya kita isi keluarga negaraan, tanggal lahir, kemudian jenis identitas yang digunakan misalnya KTP ataupun paspor kemudian kita isi lagi disini nomor KTP, alamat, kota, provinsi dan juga kode pos oke jika semua data sudah diisi kemudian kita centang dua-duanya disini lalu pilih setuju dan buat rekening nah berikutnya akun Paypal kalian sudah jadi tinggal sekarang kita masukkan untuk nomor rekeningnya sekarang kita kembali ke akun Paypal, paypal.com nah disini akun Paypal sudah jadi ya kemudian kita klik garis tiga yang ada disini lalu pilih wallet berikutnya disini hubungkan bank nah disini tinggal kalian masukkan untuk data banknya misalnya nama bank yang digunakan, bank apa, misalnya bank sentral Asia kemudian pada kolom ini masukkan untuk nomor rekeningnya sekali lagi untuk nomor rekening harus sama dengan nama yang tadi kita buat di akun Paypal oke jika sudah kemudian pilih hubungkan bank anda sudah selesai dan akun Paypal sudah siap digunakan untuk mentransfer dan juga menerima pembayaran oke teman-teman itu dia cara mudah untuk membuat akun Paypal terbaru dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh